Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabarat dalam Suara Indonesia. Suara dari orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan pengabdian. Indonesia negeri yang besar diisi oleh banyak sekali orang-orang yang berkarya besar, berjiwa besar, dan berpikiran besar. Pada malam ini kita akan berbincang mengenai fotografi dalam sesi fotografer Indonesia. Sudah ada dua orang tamu yang akan kita undang di studio malam ini. Yang pertama adalah Darwis Triadi dan yang kedua adalah Mas Firman Iksan. Mas Darwis datang jauh-jauh dari Solo pada malam ini untuk berada di sini bersama kita semua. Halo, apa kabar? Good to see you. Silahkan, 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 Mas, silahkan. Hai, 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 hai. Thank you. Terima kasih banyak sudah datang. Dari Solo ya, Mas, ya? Dari Solo, baru sampai. Ini ada hasil karyanya Mas Darwis, ada hasil karyanya Mas Firman juga. Iya kan? Oke, ini kita kan mau cerita tentang profesi, mau cerita kenapa seorang Darwis dan seorang Firman memilih untuk menjadi seorang fotografer. Iya kan? Kalau nggak salah, Mas Darwis anak kolong ya? Iya, anak kolong. Anak kolong ya? Cerita dong masa kecilnya sedikit. Ya, karena di kompleks ya pasti nakal jelas ya. Cuman Bapak tuh selalu ngedidik dari dulu bahwa orang senakal-nakalnya harus tetap bahwa dia bukan nakal terarah gitu. Jadi ya berantem kayak gitu biasanya 24. Cuman yang saya masih ingat bahwa kita 8 bersaudara ya. Mas Darwis nomor? Nomor 4. Nomor 4? Oke, di tengah-tengah ya? Iya. Ada 3 kakak, ada 4 adik? 4 ya, adik perempuan 4, 3 laki. Oke, jadi 4 laki, 4 perempuan. Iya, benar. Kalau Mas Firman sendiri kecilnya di mana? Aduh, saya kecilnya di mana-mana. Maksudnya, saya cuman berdua ya. Orang tua saya itu kebetulan waktu dulu itu di Kemlu, Departemen Luar Negeri. Jadi saya dari kecil keliling-keliling, pernah di Stockholm, pernah di Bangkok. Biasanya anak-anak dari Deplu itu temannya banyak kan? Tapi sebentar-sebentar. Iya kan? Jadi anak baru terus. Anak baru terus. Di mana-mana. Iya kan? Jadi ya itu. Kenal, tapi kenal-kenal. Anak diplomat dan anak kolong yang kemudian, bukan anak kolong sih ya. Itu kan istilahnya ya, istilah sekarang ya kan? Anak tentara ya kan, Mas ya? Iya kan? Tapi lebih orang senang dibilang anak kolong dulu. Iya, makanya. Anak kolong itu lebih ngerti orang. Itu waktu masa kecil itu mempengaruhi nggak pilihan terhadap apa yang Mas Darwis lakukan sekarang? Atau nggak ada hubungan sama sekali? Sebetulnya sih, kalau saya lihat, saya tarik garis gitu, memang ada. Cuma kita nggak pernah kepikir apa gitu. Karena saya kan masuk profesi yang berbeda dulu, baru dua tahun saya keluar, tiba-tiba mengarahnya ke sini gitu. Cita-cita sih nggak pernah pengen jadi fotografer? Enggak sih, nggak secara spesifik ya? Enggak. Jadi kapan pertama kali mengenal si fotografer itu? Setelah, ya dulu karena Bapak kan hobi foto juga. Cuman saya hobi di foto dulu. Hobi di foto juga? Iya, jadi pernah jadi model berarti? Emang nggak sih, model-model yang lainnya. Pokoknya di foto ya? Pokoknya di foto ya? Pokoknya menjadi obyek foto. Sebelum memotret, dipotret dulu gitu ya? Iya, iya. Kalau Mas Firman sendiri? Kalau kebetulan sama mungkin orang tua suka foto, tapi ibu saya suka melukis. Oh, oke. Jadi saya tuh agak-agak ini, jadi dari kecil udah tahu Modigliani, udah tahu Picasso, dan lain-lain dari kecil, karena buku-bukunya itu banyak. Referensinya bagus ya? Dan di keluarga itu dekat dengan ada pelukis Basuki Abdullah, ada Aspah Rahadi, dan lain-lain gitu. Jadi, apa ya? Berkesenian. Berkenalan walaupun tentu saja tidak pernah terpikir bahwa nanti di kemudian hari menjadi fotografer. Yang terpikir waktu itu apa? Mungkin hampir semua ya, zaman kita waktu itu, ini kan saya tahun 50-an ya, jadi waktu itu kan orang tuh besar tuh, kalau nggak jadi dokter, jadi tentara, jadi insinyur, gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Dan orientasinya bagai negeri lah. Jadi ketahuan dong kumurnya kalau tahun 50-an ya kan, pemirsa bisa nebak-nebak ya, dua orang pemuda di depan saya ini yang ternyata pemuda tahun 50-an. Pemuda 70-an lah. Pemuda, iya, oke. Remajanya 70-an. Tapi atum, mah, udah pakai bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Udah gak Belanda lagi. Belum lah. Mas Darius, akhirnya di mana sih? Di Solo, saya. Di Solo, ya? Mas Firman? Jakarta. Di Jakarta. Anak Jakarta, anak menteng ya? Iya. Anak menteng yang keliling dunia terus ya kan? Kalau Mas Darius, anak Solo yang pindah-pindah karena... Karena Bapak Dines kan? Oke, oke, oke. Jadi, paling tidak dari kecil sudah dekat dengan kesenian karena Bapak suka motret, ibu dikelilingi oleh seniman-seniman ya kan? Kita nih kalau ngomong-ngomong soal budaya, saya ini sekarang tamunya disuguhin sirih, Mas. Oke. Pernah gak? Ngeliat orang nyiri sering sih. Ngeliat ya? Dari keluarga ada gak yang pernah nyiri? Budi saya, Budi sama... Eh, yang ada satu yang. Yang, ya. Jadi sirih ini kan dikasih kapur, Mas. Jadi, ada filosofinya. Dari dalam budaya kita ini, sirih ini kan merambat dari bawah sampai ke atas. Artinya kita mulai sesuatu itu dari bawah sampai ke atas. Lalu juga dia tumbuh di numpang di tanaman lain, tapi dia tidak merugikan. Oke. Artinya, hidup bergambingan. Side by side. Mutualistis. Iya, benar. Ini gambir, Mas. Iya, gambir. Oh, gambir gak ada lagi geletnya gitu ya? Gak ada ya? Ada stasiun gambir sih, Mas. Bukan yang hidup tadi. Iya. Masih ada di... Hidup bergambingan secara damai, ya? Oh, yang itu tadi. Tidak ada yang hidup bergambingan secara damai, makanya. Banyak sekali konflik, banyak sekali kerusuhan sosial yang memang memprihatinkan, ya. Oh, ini jambir, ya? Iya, jambir atau pinang. Pinang, pinang. Pinang. Ini, Mas. Ini namanya gapit. Oke. Cus, dibagi dua. Ini bisa untuk... Repet, ya? Ini, ini udah... Udah canggih, ya? Udah canggih, Mas. Udah, udah ratusan tahun. Itu dibikin pake tangan, tuh, Mas. Oh, iya. Diukir dari Mas, zaman dulu nenek moyang kita, Mas Firman. Eh, apa? Saya pilih untuk sulat, bukan. Iya, iya. Kalau itu lain lagi alatnya, ya? Iya, benar. Kita tuh macem-macem. Mungkin juga untuk... Itu pinang, ya? Ha, ha, pinang. Serius, ya? Pinang ini lambang dari keteguhan, karena pohonnya kan lurus, tuh. Pohonnya lurus, lalu kapur itu melambangkan putih. Kalau di luar negeri, as white as the snow. Oke. Kalau kita seputih kapur. Tuh. Karena kita nggak ada salju, ya, di budaya kita, ya. Oke. Jadi kalau dibilang seputih salju, anak-anak bingung salju kayak apa, ya, gitu, kan? Kalau kapur lebih... Lebih tepat untuk perumpamaan. Jadi, memelihara hati kita agar tetap putih seperti kapur, gitu, kira-kira, mas. Oke. Ini dibagi tiga. Aha. Kalau di kampung seorang satu. Oke. Oh. Ini di kota, jadi dibagi tiga. Cuman karena kita di Jakarta dan di studio, ini syaratnya aja. Jadi kan nanti bisa cerita ke teman-teman. Ya, udah pernah, ya? Udah pernah, gitu. Karena budenya, saya kasih mas Narwis dulu. Oke. Badannya gede, jadi dia potongannya gede. Sambalnya mana? Sambalnya kan nasi. Kunyah, nih, ya? Kunyah. Serius dimakan, ya? Iya. Oke. Telan? Dizem. Dia dari mulai pahit-pahit, sempat menjadi manis. Hmm. Tuh, orang dulu. Bener, ini nanti ngindang. Dulu saya kalau bau ngindang budi, saya begini. Ikat. Jadi baunya budi kayak gini, ya? Jadi saya bau budi nih, sebentar lagi ya, Sabang. Tapi ini asli budaya kita. Dari Sabang sampai Marauke. Yang orang-orang itu sebelum berbicara, mengindangkan siri. Jadi kita bicaranya itu, ya itu tadi, hatinya putih. Terus niatnya lurus. Lalu ini melambangkan ketabahan. Kadang-kadang orang suka pakai ini nih, Mas. Oh, iya. Susur. Susur. Susur, ditaruh di Makau. Bagaimana? Kaget nggak rasanya, Mas? Eh, pahit. Pahit. Tapi nggak sepahit beratawali sih. Emang pernah makan beratawali? Pernah. Yang berbancok, iya, beratawali. Iya, yang ngejamu itu kan, ya? Pasti nggak tahu. Dia di luar negeri, kaya. Gitu. Dia di luar negeri. Setiap beratawali, ya kan? Makanya dituak aja. Itu juga salah satu budaya. Minum boleh dong sekarang? Boleh. Karena kalau nggak minum, kayaknya. Ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut. Iya, gigi jadi bersih, cepat. Orang zaman dulu kan nggak ada pasta gigi, Mas. Ini penguat gigi berarti. Penguat gigi. Dan juga pengaruh. Karena dokter gigi nggak ada. Nggak ada dokter gigi. Sekolahnya juga belum ada. Iya, kan? Sebetulnya kan filosofi bagus sekali, ya? Luar biasa filosofinya. Jadi apa yang dilakukan dan dijalankan sesuai gitu. Sesuai. Sesuai, jadi? Keirama. Nggak kayak sekarang. Kalau ngomong pake sekarang, pemuda zaman dulu, ya? Pemuda zaman. Iya kan? Saya sebelahnya berumah, jadi kita lihat. Saya sama milih tamu nih, pemuda zaman dulu. Iya kan? Soalnya dulu nggak gini. Iya kan? Dulu, motret dulu sama sekarang nih. Saya ke Mas Firman dulu deh. Motret dulu sama sekarang. Itu banyak banget bedanya kan ya? Iya, banyak sekali. Tapi pada prinsipnya sebetulnya fotologi itu kan selalu berubah-ubah juga ya cara pendekatannya. Cuma memang sekarang teknologinya bergerak begitu cepat. Sehingga menurut saya memang ada kebiasaan-kebiasaan yang memang dulu ada, sekarang mulai hilang. Dan kalau dulu mungkin tidak bisa mengedit atau meretouch, benar nggak Mas? Iya. Lighting juga masih pas-pasan nggak seperti sekarang ya Mas? Iya sih. Iya. Cuma sebetulnya juga nggak perlu seperti sekarang Mas Pasan. Karena kan prinsip fotografi itu kan cahaya ya. Kita mengadopsi cahaya matahari, matahari kan satu. Jadi kita harus berprinsip bahwa motret itu harus satu arah. Artinya? Iya artinya misalnya, saya bukan ngomong teknis sih, cuman ini logika aja. Karena fotografi, belajar fotografi itu harus menggunakan logika. Logika cahaya. Logika cahaya? Iya, jadi kalau misalnya kita melihat, kita menggunakan lampu artificial. Lampu buatan lah, katakan. Lampu buatan itu kan jelas mengadopsi matahari kan. Ya ini lampu yang kita pakai di studio sekarang nih banyak dong. Ya matahari kan ada sifat, ada tiga sifat kan. Ada pagi, ada siang, agak siang banget. Dia kembali agak sore, sore lagi. Berarti kan ada cahaya yang lembut, agak keras. Keras sekali, dia agak lembut, balik ke lembut lagi kan. Makanya di studio, di dalam fotografi itu kan cuma ada sombuk, payung, standar reflektor. Itu yang misik ya? Persis. Jadi kalau kita menggunakan apapun cahaya, kalau itu keras, berarti akan berbeda sifatnya dengan yang lembut. Sebenarnya itu sama seperti melukis ya? Memang. Impresionis yang sangat mengenalkan cahaya, itu juga permainannya digelap terang sebetulnya ya. Nah ini udah klik, ini ada highlightnya. Sebelum kita bahas nanti lukisan dan hasil-hasil karya dari para maestro berdua ini, kita jeda dulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Dan pemirsa, tetap lempersama TVRI, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih bersama Darwis Triyadi dan Firman Iksan. Tadi kita dengarkan sekilas masa kecil mereka dan seorang Darwis yang juga anak tentara, pindah-pindah, sama seperti Firman yang pindah-pindah, anak diplomat tadi ya. Nah, Mas Darwis ini dulu sekolah pilot ya? Ya, sekolah terus kerja sampai hampir dua tahun. Jadi bawa pesawat? Ya, semangat. Masih ingat nggak? Ya, kalau kita pelatihan sebentar ya pasti bisa. Ya, cuman udah tua gini ngapain lah, saya penyakit. Tapi kan bawa pesawat sama bawa sepeda lain ya? Itu kan nggak masalah. Kalau kita naik sepeda, oh naik sepeda dulu pernah ingat. Lupa nanti kalau naik sepeda lagi ingat. Kalau pesawat kayaknya agak lebih complicated ya? Agak complicated. Iya kan? Gak usah sebut tanah rata aja. Iya. Kan segerana aja. Sebetulnya gini. Sama ya. Belajar naik pesawat sama belajar fotografi itu sama. Samanya di mana? Begitu kita masuk ke cockpit, kita nggak usah ngeliat instrumen semua. Pakai rasa aja? Kita lihat beberapa aja. Karena yang lainnya kalau nggak benar ada warning systemnya kan? Iya, iya, iya. Sama dengan juga kalau mau lihat belajar foto, kita buka semua fiturnya nggak usah dibaca. Baca aja tiga. Asa, diaframa, kecepatan. Asa, diaframa, kecepatan, cuman itu ya? Iya, sama white balance, sama color. Makanya beruntung saya dulu jadi pilot. Menggunakan logika, saya ke fotografi. Saya pakai kayaknya prinsip seperti itu. Prinsip sama ya? Iya. Jadi waktu memutuskan berhenti jadi pilot itu, tapi kan kalau pilotnya belajar. Kalau fotografi kan belajar sendiri ya, Mas Darwisnya? Iya, memang belajar sendiri. Otodidak ya? Iya, otodidak. Tapi setelah saya mulai ngumpulin bisa duit, cari kursus yang rada benar gitu loh. Paling nggak ada inilah, ada... Lama kemudian ya? Lama kemudian? Ya, pada tahun-tahun itu juga lah ya. Tahun 80-an awal, pergi ke Jerman dan Swiss untuk belajar. Kenapa milih Jerman dan Swiss? Karena kebetulan pabrik-pabrik kamera itu kan sama lighting dari sana. Mereka yang terbaik ya, sampai sekarang ya? Iya. Iya. Mas Firan sendiri pernah nyasar dulu sekolahnya kayak Darwis nggak? Oh iya, kalau saya agak ini deh, saya antropologi. Iya, jadi... Jauh kan? Jauh, jauh. Eh, sebenarnya aku nggak ya? Karena itu kan mempelajari tentang budaya manusia. Saya itu dulu waktu kuliahnya kan di... Namanya Nietwester Sosiologi. Jadi itu sosiologi dari negara-negara bukan barat. Oke. Artinya itu sosiologi timur ya? Karena perkembangan masyarakat kan beda. Itu kuliahnya bahasa apa, Mas? Belanda. Bahasa Belanda. Dia kuliahnya bahasa Belanda, Mas Darwis. Profesornya yang namanya Wertheim. Wertheim ya namanya, masih ingat ya? Nah, itu kan selalu menjadi acuan. Sampai sekarang, saya juga dari UI Fakultas Ibu Budaya. Antropolo-antropolo itu, kalau mau cari referensi, mereka harus pergi ke Leiden. Mereka harus mencari di negeri Belanda karena mereka lebih lengkap ya. Iya kan? Menurut Mas Firman sendiri, kenapa bisa lebih gegap gempita cara mereka menyajikan, mengkaji, ketimbang kita yang begitu kaya budayanya? Nah, sebenarnya enggak juga mungkin ya. Cuma kan kalau itu kan pola pemikiran akademis atau memang sejarahnya sudah panjang ya. Tadi kita sempat bicara tentang budaya literar sama budaya sekolah. Lisan tadi ya, yang memang kalau di sana memang tradisi ini sudah cukup panjang ya. Jadi semua tercatat, semua terdokumentasi dengan baik. Semua, saya punya banyak buku-buku. Misalnya, Tari Jawa, itu semua bahasa Belanda. Bahasa Belanda tahun 1908, punya orang tua saya sih. Tapi artinya mereka yang menurutasi. Mereka sudah menerbitkan sejak abad ke-19 ya, kita tidak. Tapi Mas Firman kan kemudian sempat bekerja menjadi antropolog atau enggak juga ya? Jadi pada saat itu, ini juga pada satu saat saya melihat satu pameran foto. Pameran foto itu kira-kira tahun 1972-71 gitu ya. Saya lihat ada tentang buruh migran di Eropa. Jadi saya lihat, oh ini apa yang diterangkan, ini jurnalistik dokumen teri ya. Kok dengan jelas bisa menyerangkan apa yang saya tulis jauh lebih muda? Melalui gambar. Jadi saya tertarik melalui dari saya itu, saya coba ikut workshop foto dan lain-lain sebagainya. Oke, jatuh cintanya itu pada waktu itu. Tapi ya tadi kan memang secara visual sudah terbiasa juga melihat. Sejak dini, sejak kecil. Jadi artinya melalui fotografi itu, jiwa antropolognya itu terpuaskan. Iya, sebetulnya itu yang menyebabkan saya selalu melihat apapun juga dari sudut pandang itu. Everything is culture. Mau fashion, mau apa, semua segala macam masuk ke culture. Dan kita beruntung sebenarnya Indonesia kaya banget ya, Mas. Iya kan? Tapi sekarang kan Mas Firman nggak pernah dipanggil sebagai antropolog, Mas. Cuman kalau ketemu ngobrol sama saya, baru keluar antropolognya. Nggak pernah ngomong foto. Nggak, nggak. Dari dulu, Mas. Karena memang culture is his passion from the early. Ya kan? So your passion juga dari kecil itu udah diwarnai dong berarti waktu di Solo ya, Mas. Oh iya, benar. Bapak saya itu hobi-hobinya ngedalang dan dia selalu berinteraksi dengan... Kadang-kadang saya selalu dibawa ke pasar tradisional. Duduk jalan di becek-becek atau apa. Terus makan-makanan yang di ini. Jadi suruh ngerasain benar, berinteraksi kita rasakan. Sampai sekarang saya demen kalau ke pasar tradisional. Karena itu didikan orang tua ya. Terses. Anak-anak Mas Darwis masih tahu pasal tradisional nggak? Sering saja. Sering ya. Jadi masih ditularkan ya, berarti ke generasi selanjutnya. Terusnya dimol. Iya, itu tuh. Itu tuh. Memang sesuatu yang... Itu. Dari sisi perubahan sosial, perubahan perilaku masyarakat. Nah, kalau Mas Darwis setelah fotografi sebagai fotografer yang handal, kalian berdua sudah mencapai puncaknya lah paling tidak ya. Untuk Indonesia dan juga untuk ukuran dunia bahkan. Kemudian cita-citanya pengen bikin sekolah tuh kenapa Mas? Sebetulnya gini, sederhana sih. Waktu saya mau belajar foto, bingung. Mau nanya kesini, nggak tahu. Oke. Informasi itu nggak ada di Indonesia. Nah, waktu... Mungkin Firman udah dulu yang motret. Dulu karena saya masih... Dulu saya tuh kenal... Mungkin kalau kita ke belakang saya main sama temannya Mas Firman juga. Helmy Sofyan, adiknya Sofyan. Iya, iya, iya. Nah, saya jadi figuran film, dia yang bikin still fotonya gitu loh. Oke, adiknya Sofyan Almaru gitu ya. Sahabat dia Firman juga oke. Nah, begitu pas kita malam pulang dari syuting, nganterin saya di celaka, saya nganterin kan ke makamnya, sampai dia meninggal kan. Saya cuma bilang, gue terusin aja dah lu, Hel gitu. Keterusan apa sekarang. Oh, itu ya. Jadi, jadi, jadi... Mungkin komitmen, cuman waktu itu bingung mau belajar di mana. Ya, akhirnya prosesnya ya gitu sambil belajar sendiri sampai itu. Nah, waktu itu saya berminat, ntar kalau gue jadi tukang foto bener kayaknya, pengen saya punya sekolah gitu loh. Supaya bisa menularkan ilmu dan spirit ya. Iya, iya. Iya. Karena juga selalu bapak saya bilang, kamu... Karena udah... Kan dia yang paling... Apa... Kontra waktu saya keluar dari pilot kan. Saya bilang, kalau kamu mau jadi tukang foto, jangan jadi tukang foto yang biasa. Yang hebat. Kup secara nasional. Jadi, ilmu kamu nanti bisa kamu abdikan. Ya, itu yang terus saya ini. Ini ya dengan dekat itulah saya. Jadi, sekolah fotografinya udah berapa sekarang, Mas? Sebetulnya sih... Ada di Bandung. Bandung, Semarang. Ada di Semarang. Ada di Bali. Bali, Surabaya, Banjarmasin. Surabaya dan Banjarmasin. Jadi, makanya sering keliling-keliling ke tempat ini karena ditengokin ya? Betul. Karena saya nggak bisa lebih. Karena saya kan ngajar. Oke. Jadi, saya bukan business oriented saja. Saya nggak berpikir ke sana. Justru yang paling penting, saya bisa datang dan saya harus ikut ngajar. Iya. Karena Darwis Triadi School of Photography, orang pengen ketemu sama Darwis Triadinya. Dan itu harus... Tapi bisa saja, saya nggak ngajar. Betul. Betul. Asisten bisa ada 100, tapi tetap dikunjungi. Sampai kapanpun, kalau bisa. Ada passion. Pengen. Ada passion. Passion. Iya. Sama kan? Iya. Kalau Mas Firman kan di IKJ. Aktif di institutnya, juga di... ada dewannya, ya kan? Artinya, bukan hanya sebatas fotografi, kemudian meluas, selain menjadi pelukis, ya? Iya, iya. Saya mau tanya keterlibatannya di IKJ dan itu. Menjadi pelukis. Apakah itu sama? Sebenarnya, ada kesamaan dan ada perbedaan, ya? Sekarang, kalau foto itu kan memang harus ada dulu. Tetapi, dalam masyarakat kita itu banyak hal-hal yang tidak bisa dipoto. Ya, ada tabu dan lain-lain sebagainya. Di dunia lukis, kebebasan ini lebih ada. Iya, iya. Jadi, dan lebih mudah diterima karena tidak dianggap merepresentasi realita. Kalau lukisan kan bukan realita. Ini kan imajinasi orang yang tidak akan. Kalau fotografi itu real. Padahal sebenarnya realnya ini kan juga bisa dibuat, ya kan? Sebenarnya fotografi itu, Pak. Tapi prinsipnya tadi betul bahwa lukisan itu dari kanvas yang kosong, walaupun tidak ada objek, bisa melukis apa saja, ya kan? Kalau fotografi harus ada objeknya, ya? Betul, betul. Iya, betul. Itu saja yang menurut saya yang memberi. Dan itu juga menyebabkan pada satu saat itu memang banyak peristiwa yang hanya bisa dilukis karena tadi, karena tabu masyarakat, terus kemudian, apa ya? Misalnya, katakanlah, orang yang dipoto 20 tahun lalu belum tentu mau melihat fotonya sekarang. Iya, karena. Banyak sekarang, ya? Karena mungkin... Padahal itu melihat sebuah evolusi. Di fotografi itu ada, seperti itu. Karena masyarakat itu seperti itu. Coba kalau kita dibalat, mungkin tidak ada masalah dengan itu. Dengan kita, orang berubah dengan usia dan lain-lain semua terjadi. Waduh, jangan dong, Pak. Jangan dipamerin dong foto gue. Gini, sebagainya. Dan sebalik lagi, masih banyak. Semua orang yang mau tahu, Mas Irwan pengen cantik jelita dong jadinya. Itu melekat, benar kan? Dan kalian berdua tahu ya, bahwa objek itu seperti lukisan. Tetapi kan bukan bagian lukisan abstrak, kan? Bukan bagian yang Picasso yang dikonstruksi. Bahwa kalau di foto Mas Firman, di foto Mas Darwis itu menjadi cantik jelita. Iya, kan? Iya, benar. Saya tadinya mau ada fotonya Mas Firman, cuman nggak sempat kita ya. Bikin sesi, kita bikin janji ya. Kita bikin janji. Mas, ini kan mumpung ada, kalau ini diceritain, ini dadakan kan, Mas? Dadakan. Dadakan. Saya nggak dandang dari rumah. Terus Mas Darwis bilang, udah buka rambutnya. Buka rambutnya, terus saya bilang, saya kan pakai kebaya. Kata saya, saya sebetulnya merasa bahwa orang Indonesia itu, perempuan Indonesia itu cantik kalau pakai kebaya itu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah, foto ini, kita cuma 30 menit ya Mas ya? Iya. Cuma 30 menit. Cuma belum ada tanda tangannya. Tanda, belum di tanda tangan. Sekarang deh di tanda tangan. Sekarang deh di tanda tangan. Mas Firman, ini tanda tangannya yang mahal, bukan fotonya. Tadi juga saya dikasih bukuin di tanda tangan. Iya dong. Jadi kan udah sah tuh. Jadi nanti ini menjadi hak milik, sudah ditanda tangan oleh Darwis Triadi tahun 2012. Tinggal nunggu yang dari Mas Firman. Satu lagi Mas, yang di belakang Mas. Oh, boleh. Ini masih diangkat ke tengah. Ini sementara, taruh di sini aja ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, taruh di sini aja. Di sini aja ya. Keren. Oke, sip. Sudah di tindak sana. Jadi, kalau Mas Darwis tidak melukis tapi ya? Nggak sih, saya memang. Nggak ya? Memotra. Saya melukis nggak bisa saja. Kalau belum, sih. Karena melukis tangan aja salah. Untuk masih bisa tanda tangan ya. Nah, Mas Firman sejak tahun berapa tuh melukis tuh? Sebenarnya mungkin kalau dari menggambar, melukis ini duluan daripada fotonya. Karena di rumah orang sudah, ibu saya sendiri melukis, jadi kita juga ikut-ikut. Oke, oke. Tapi kalau kemudian ke foto, lalu kemudian dari situ baru, kira-kira tahun 90 berapa ya? 95 atau 93, siapa? Dan tahun 70 mulai belajar motret, 20 tahun kemudian melukis. Kalau Mas Darwis jadi pilot, kemudian memutuskan untuk menjadi fotografer, baru bikin sekolah. Iya kan Mas ya? 10 tahun terakhir ini kan baru sekolahnya ya? Iya, 10 tahun. Dan muridnya udah banyak ya? Kurang lebih 13 ribu. Lulus ya, masih lulus. 13 ribu ya? Kan rolling, jadi setiap bulan selesai, setiap bulan selesai gitu. 13 ribu? Iya, udah. Oh my God. Setahun kira-kira hampir 2 ribu. Iya ya? Hampir 2 ribu, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Dan ternyata ini masyarakat besar sekali ya terhadap fotografi ya? Iya, betul. Karena memang dengan perubahan revolusi dari analog ke digital, itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Dan kamera menjadi lebih murah, iya kan? Dan saya... Dan nggak perlu nyatakan. Betul, semua digital. Saya pikir sekarang anak-anak bahkan... LCD, LCD. Memilih gadget aja udah tau loh, mau cari yang kameranya bagus. Walaupun itu cuma handphone, iya kan? Jadi itu mungkin karena bangsa kita bangsa yang memang senang dipotret ya? Iya. Mungkin seluruh bangsa kali ya, karena itu kan kayak semacam dokumentasi ya? Iya sih. Jadi kita ini. Dan betul, betul. Iya, prasasti. Kalau dulu prasasti kalau sekarang protes, ya kan? Firman was here. Darwish was here. Kalau melihat foto tahun 70 kan ketawa juga. Iya kan? Di pohon pakai itu. Dulu kalau dulu dipahat di mana? Di prasasti, iya kan? Iya. Nah, selain tadi melukis, selalu juga membuat buku. Oke. Kalau ada lagi kegiatan yang mungkin, saya menganggap seperti tadi itu, fotografi itu sebetulnya juga sesuatu selain dia merekam sejarah, tapi juga merupakan media ekspresi. Nah, ini yang dua sejarah misalnya, karena itu bagian dari kehidupan kita. Misalnya, dari mana kita tahu bangsa ini mereka, eh ada foto proklamasi, ada foto pemasangan bendera, walaupun tidak tentu orang tahu siapa pembuatnya. Ini kan ini juga satu masalah ya di dalam, jadi identitas pembuat. Artinya, ada orang-orang yang merekam, mungkin nanti bicara dengan Pak Oskar dan Pak Oskar ini, tapi orang-orang yang merekam yang begitu mempengaruhi hidup kita, tapi kita tidak tahu mereka siapa. Karena mereka membuat foto. Ini kalau kebetulan, apa namanya, proklamasi kita tahu, karena fotografi tentu tahu, tapi masyarakat yang lebih luas mungkin tidak kenal siapa. Nah, kedua, fotografi sendiri, karena tadi media ekspresi, itu juga sangat membantu orang untuk menyatakan kehadirannya dalam masyarakat. Misalnya, kita lihat di media sosial seperti Facebook dan lain-lain kan, tambah banyak image yang muncul, gue di sini, gue di situ, gue makan apa, dan sebetulnya menyatakan kehadirannya di dalam masyarakat yang seperti ini. Terpuluh lagi lagi. Tapi kurang lebih itulah yang terjadi sekarang, sehingga saya pikir, oh, alangkah baiknya kalau kita ikut terlibat, atau membantu orang mengekspresikan diri. Dengan baik dan benar, ya kan? Kemarin ini misalnya, saya punya workshop dengan orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Nah, mereka juga menyatakan kehadirannya, menyatakan ekspresinya dengan fotografi. Nah, seperti itu. Betul, dan itu bisa jadi terapi juga ya. Saya pernah lihat acara di BBC, di mana orang-orang di kampung diberikan sebuah kamera pocket, dan mereka harus memotret apa yang ada di sekitarnya. Terumbu karangnya, ikannya. Dan saya pikir itu pembelajaran yang paling real ya. Kalau kita baca buku, enggak ada gambarnya, mengenai katakan coral leaf atau terumbu, atau biota laut, terumbu karang. Dengan banyak foto, anak-anak itu jadi lebih gampang belajar ya. Jadi, fotografi membantu banyak sekali dalam proses pengajarannya. Tapi sekarang ini, kan, ini masuk ke, kalau kita ngomong, jadi masuk ke yang disebut visual culture. Jadi, gambar-gambar ini semua yang hadir, tapi dianggap sebagai satu kebenaran. Padahal, sebetulnya, ini juga bisa direkayasa, kan? Fotografi secara rekayasa, film, dan lain-lain, sebagainya. Sehingga orang harus juga memaklumi bahwa, atau bisa memisahkan mana yang rekayasa, mana yang bukan. Betul. Nah, ini kan, kalau di budaya tulis, sudah selesai. Orang bisa membedakan antara berita dan cerita pendek atau cerita panjang. Padahal, fiksi, padahal dulunya kan enggak. Kalau zaman yang disebut berita kebenaran, kan berarti yang dicotak cuma yang benar saja. Jadi, bukan, do not believe anything that is printed, juga do not believe all the picture that you see. Karena itu bisa direkayasa, ya kan? Betul, itu. Nah, jadi orang seperti Darwis dan Firman ini adalah yang ahli merekayasa, sehingga fotonya bisa tampil lebih baik daripada yang tidak belajar, gitu kan, kira-kira. Seperti itu sih. Oke. Jadi, peralatan, lalu juga skill, lalu juga jam terbang, deh, kalau saya pikir, ya. Iya, iya, iya. Itu berpengaruh sekali. Dan ini, sebetulnya, kalau buat seperti Mas Darwis ini, bagaimana kita membangun relasi dengan apa yang kita foto. Ini kalau Mas Darwis ahlinya, nih. Ahlinya, ya. Kita sudah bicara banyak banget, ya, tadi, ya. Udah dapet tanda tangan saya, foto dari sini dipindahin lagi ke sana. Tapi, puas, ya kan? Iya, iya. Dan tadi kita bicara soal kegiatan bagaimana kecintaan Mas Darwis dan Mas Firman terhadap pendidikan, ya. Yang dilakukan melalui hal berbeda, melalui sekolah fotografi, dan melalui keterlibatan dalam IKJ, ya kan. Lalu juga tetap menjadi pembicara di mana-mana. Dan saya pikir itu adalah sebuah dedikasi yang panjang, ya, Mas, ya. Enggak. Ya? Dan nggak pernah nyesel, dong, ya, berarti, ya. Oh, enggak. Nggak pernah berpikir, seandainya saya jadi pilot, seandainya saya menjadi... Mungkin kalau mati hidup lagi, jadi fotografer lagi, nggak pas. Keren. Sama, ya? Iya. Tapi mungkin kalau jadi pilot, ngajar juga, nggak pas, tetap ngajar. Tetap ngajar. Jadi, pendidik itu memang adalah passion atau memang minat dan keinginan yang sangat besar, ya kan. Untuk berbagi, ya. Belajar fotografi itu belajar hidup. Belajar caranya bagaimana hidup dengan benar, melalui saya. Karena kan begini, fotografi kan merucah harapan, ya. Kita motret punya harapan bagus. Begitu bagus, kita punya harapan lagi. Yang dipotosen, nggak? Begitu yang dipotosen, kita punya harapan lagi, kan? Bisa motret lebih bagus lagi, nggak? Dan itu kan terus. Iya. Tidak pernah akan selesai. Menjadi sebuah lingkaran yang hidup dan terus-menerus, ya kan? Dan kebanggaan, ya, melihat. Ini ada karya lukisannya Firman Iksan, ada fotonya Darwis Triadi, ya kan? Itu cara aktualisasi diri yang paling, kalau saya bilang sih, paling menyenangkan. Karena saya sendiri, ya, motret nggak bisa, ngelukis nggak bisa, hanya bisa menikmati. Dan bisa difoto. Nggak, 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 nggak. Tetapi, orang yang difoto aja bisa senang banget, loh. Ya kan, Mas? Sama orang yang dilukis juga bisa senang banget, ya kan? Itu jadi makanya, nanti kita janjian ya, Mas, ya? Kita cari waktu, ya, Mas, ya? Iya, dong. Foto atau lukis? Kalau lukis, nggak usah dikasih waktu, bisa sendiri. Itu saya harus hadir, Mas. Hadir, ya, ya. Itu bedanya, kan? Tadi dikatakan, ketika melukis, saya kasih foto, Mas, tolong dong. Belum tentu jadi gitu juga, kan, ya? Tergantung. Sekarang saya mau bicara soal apa yang sedang dikerjakan oleh Mas Darwis terakhir ini, belakangan ini? Ya, terakhir saya tetap ini, ya. Artinya, pengembangan di pendidikan, sebetulnya. Dan, yang sekarang ini sering saya lakukan adalah, selain saya memberikan pendidikan di dalam hanya teknis fotografi saya, saya lebih banyak bicara mengenai dongeng mengenai bagaimana memahami fotografi itu apa di dalam, ya, proses hidup kita, gitu. Supaya orang yang nanti mau jadi fotografer itu dipikirannya jangan, gue pengen kaya karena jadi fotografer, jangan. Mendingan jadi banker aja kalau mau kaya, gitu. Betul. Atau jadi importer, kayak, atau jadi... Atau pengusaha, gitu. Sekarang, pemain film atau pemain senat, terlalu banyak sekali profesi yang bisa ditekudi di Indonesia ini. Dan saya pikir, dalam acara ini, menunjukkan bahwa menjadi fotografer itu bukan hanya menjadi kaya, tetapi batinnya juga kaya, ya. Betul, itu yang penting, sebetulnya. Itu yang penting, ya. Jadi, bukan pengen kaya secara materi dari pertama, ya. Persis. Kalau nggak salah, dibayarnya pertama cuma 50 ribu, ya. Ya, benar. Tapi kan, masalah rejeki biasanya kita nggak bisa kaitkan dengan profesi, kan. Betul. Karena kalau kita kaitkan, artinya yang kita kerja adalah kebendaan. Bukan berarti kita... Menolak, ya. Iya, menolak. Satu hal contohnya, kita serang benda bagus, tapi jangan terus orientasi kita jadi kebendaan itu sendiri, ya. Betul. Di dalam, itu juga, karir, semua karir atau profesi, kan, memang target kita untuk supaya bisa baik, bisa apa, tapi dedikasi itu kan harus... Saya pikir dengan dedikasi dan passion itu tadi, ya, di mulai. Lalu kemudian masyarakat mengapresiasi, ya, kan. Artinya masyarakat mengetahui betapa pentingnya fotografi dalam kehidupan modern, ya, kan. Kalau zaman dulu, dari patung kita ngeliatnya, ya, Mas, ya. Ini patungnya Kendedes, ini Diorama. Sekarang eranya menjadi berubah. Dan Mas Darwis terbitin buku, ya. Iya, sih. Ini ada bukunya, nih. Ada buku Mas Darwis, ada bukunya Mas Firman, Mata Hati. Ini kapan terbitnya? Udah sebulan yang lalu, sih. Oh, berarti saya dapat pas waktu baru terbit, dong, persis. Iya, kan. Saya udah dikasih. Di tanda tangan juga. Ini, 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 Mas Firman juga udah dapet, kan, ya? Udah, ini tanda tangan juga. Tanda tangan juga. Iya, betul. Jadi, ini cerita kehidupan. Makanya saya jadi tahu, saya mengenal sampai ke masa kecil, dan lain-lain. Saya pikir ini juga adalah salah satu yang ingin Mas Darwis kerjakan, berbagi hidup tadi. Betul. Sebetulnya, kan, bukan hanya bicara fotografi. Karena kalau kita bicara fotografi, terlalu sempit, ya. Iya. Tapi bahwa fotografi itu menjadi sebuah bagian perjalanan hidup kita. Kalau kita mau konsisten, ini yang penting, gitu. Saya wawancara Eros mengenai film yang terbesar itu adalah kehidupan. Berarti sama, ya, basicnya. Melihat bahwa fotografi itu adalah sebuah bagian dari kehidupan dan posisi. Oh, dia niru dari kita, tuh. Fotografi kan dari film. Film kan dari fotografi, ya, wawancara. Film dari fotografi, ya. Gitu, ya. Tunggu, ternyata. Tunggu, ternyata. Iya, dong. I'm not sure. Iya, Mas Firman. Boleh diceritakan tentang buku yang tercinta ini? Iya, tercinta ini, wawancara. Ini kayak berpikir bahwa teman-teman fotografer ini kan banyak sekali. Bekerja, ini kumpulan dari beberapa fotografer, termasuk ada Mas Darwish, ada Oscar, dan lain-lain. Menggambarkan apa yang mereka cintai dan ingin digambarkan. Karena banyak sekali foto-foto penting dalam hidup kita, bukan kita yang buat. Misalnya foto KTP, foto pasport. Betul. Ada yang kita buat, ya. Tapi ada foto-foto yang kita... Foto waktu kita lahir, foto waktu kita menikah, ya, kan. Betul, tapi inilah yang tercinta itu menggambarkan, ya, emosi kita terhadap apa yang ingin kita gambarkan, kita ingin abadikan. Mas Darwish, kalau nggak salah, di situ menggambarkan apa yang tidak pernah dia bisa gambarkan, kan. Jadi kembali ke belakang, menggambarkan. Ini fotonya lain sama sekali dari apa yang kita kenal dari situ. Dia membuka dirinya sedikit. Dan ini juga bergabung dari penulis, ya. Ada beberapa penulis yang bersama-sama. Ada Firman Iksan, ada Niko Darmayungan, ada Oscar Motuloh, saya kenal, tuh. Ada Tara Sosrowardoyo, saya kenal juga. Ada Jay, Darwish Triadi, Yudi Suryoatmojo, dan Erik Prasetya. Jadi ini mereka yang profilnya ditampilkan oleh Mas Firman. Sebetulnya ini a tribute, ya, to the photographer artinya, ya. Betul, seperti itu. Mereka mengambil foto tentang peristiwa atau orang lain, tetapi jarang yang meliput tentang si fotografer itu sendiri. Benar nggak, Mas? Dan saya pikir saya beruntung sekali, loh, bisa menggali cerita. Dan memang dengan judul yang tercinta atau delapan, sulit loh cari konsep pemikiran. Tiba-tiba muncul siapa, kan. Tidak-tidak muncul, ya. Dan saya waktu itu blank. Yang muncul adalah sosok bapak saya, makanya saya gambarin. Dan bapak saya udah nggak ada, kan. Gimana saya munculkan? Nah, baru pas saya jalan, waktu itu pas saya lagi, memang lagi... Apa sih namanya? Kalau bahasa itu... Musafir, ya. Nah, lagi musafir. Akhirnya munculnya sosok bapak saya. Jadi saya gemarkan di situ. Dan yang berbeda. Jadi, itu betul-betul dari rasa berarti, ya, Mas. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ditulis di situ, ya. Mas Firman sendiri yang tercintanya? Ada banyak. Ya, berjalan-jalan hidup saya, orang-orang yang lebih verbal itu. Saya cintai, pernah cintai, ada... Lebih verbal. Kalau... Dia lagi simbolis. Lebih simbolis, ya. Betul-betul fotografer sejati sulit dia melokiskan dengan kata-kata, mendingan dengan foto. Iya, iya, betul. Betul. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkannya. Mengenai soal tulisan yang tersinta. Saya punya puisi di sini. It's a beautiful poem in English. Remembering Father. Remembering Father. I remember so many, many years ago. His enthusiasm to play games with me when I wanted to play. His amazing stories about the world when I long to learn. His performance with the Spanish guitar when I was sick in bed. His beautiful letters that I had waited for them when I was far away and lonely. His willingness to listen to my dreams when I needed someone to listen. And his sincere and unconditional help whenever I long for it. Saya sampai merinding. Dan, and now when I look back through those years of sorrow and joy, I thank God for my father. I will tell my children and grandchildren how good a man he is. And I pray that I will be a loving best friend to my children. As much as he has always been a loving best friend to me. Tahu gak dari siapa? Dari siapa? Dari Fauzi Ihsan. Wow. Untuk ayahnya. Yang selalu nemenin main Spanish guitar kalau dia lagi sakit. Selalu nulis letter. Kalau dia lagi kesepian dan lagi jauh di luar negeri. Lalu selalu menceritakan cerita yang bermacam-macam kepada anaknya. Dan itu sampai keluar jadi puisi ini. Iya kan? So you are the best friend and a very loving best friend jadinya. Sekarang udah. Sekarang udah. Tapi kan dia sudah menjadi a father dong. What you do adalah to transfer the spirit. Yang tadi dilakukan oleh Mas Darwish. Menceritakan kepada anak-anaknya, mengajak anak-anaknya ke pasar basah atau pasar tradisional tadi. Iya kan? Artinya your spirit udah transfer paling gak udah bisa nulis puisi lah Fauzi. Iya kan? He's a banker kan? Ekspresi dia keluarkan pada saat dia masih sering bertemu luar biasa. Dan kalau orang banker kan bayangannya prudence, numbers, you know. And then you're talking about itung-itungan. Dan itu berarti dia punya kepekaan rasa. Warisannya ada. Iya kan? Ini pernah dikasih puisinya ke Mas Firwannya. It's very lovely karena, ya itu tadi. Mas Darwish bilang logika. Saya jadi pilot jadi saya motret gampang. Lalu tapi gak cukup logika. Harus ada rasa juga ya kan? Jadi itu sama ya? Sama. Penting ya? Si logika dan si rasa itu. Karena kan belajar fotografi, belajar cahaya. Dari belajar cahaya itu ada tiga proses kan? Kita melihat, kita mencoba, kita merasa. Di titik rasa kita rasanya. Iya. Itu yang bisa beda ya? Iya. Melihat, mencoba, dan merasanya. Iya. Karena mata bukan hanya untuk bisa melihat, bisa merasakan. Mengajarkannya dan mentransfer spirit ke murid-murid yang ada itu bukan hanya melalui teori aja dong berarti ya Mas? Praktek, justru banyak saya ajak praktek. Mereka motret bareng sama Mas Darwish? Iya, selalu bareng. Dibawa keluar? Saya ngomong teori paling cuma 20 menit itu kelamaan untuk saya. Sisanya saya ajak. Saya ajak berinteraksi. Kalau Mas Urian lebih banyak talentanya, dia lebih verbal, bisa menulis puisi gitu ya Mas ya? Iya kan Mas? Tapi kalau memang fotografi itu sendiri kan memang poetik ya? Iya, betul. Jadi memang ada rasa gembira, sedih, dan lainnya, tapi dikambarkan dalam satu visual lah. Kalau kita nggak bisa bercerita atau men-transfer emosi dan lain-lain atau pernyataan-pernyataan emosi kita ya? Betul. Tapi kan you choose to take pictures ketimbang nulis buku atau pengkajian ketika melihat bagaimana ilmu antropolo itu bisa dalam satu gambar dilukiskan. So picture speaks thousand than words, itu benar ya? Betul. Speak louder than a thousand words. Iya, tapi sekarang juga tadi ya untuk menghindari salah pengertian. Jadi akhir-akhir ini, para guru foto harus lebih banyak bicara. Karena kalau nggak, mereka, kita, banyak orang yang tidak bisa membedakan, mereka eksotis, apa namanya, atau erotis, atau pornografi. Ini kan satu transfer yang pengalaman yang berbeda, dan ini yang menurut saya, kita masih dirana itu ya, fotografi, karena real itu tadi kan. Saya pikir patung-patung dari jaman Kendedes dan jaman Singosari itu adalah patung-patung yang sangat artistik ya kan, dan kita tidak bisa menyebutkannya sebagai pornografi. Itu di museum nasional itu, Kendedes itu payudaranya sampai paling licin karena semua pengunjung itu akan menyentuh dan memegangnya sehingga beda dari bagian yang lain. Dan itu mungkin saya pikir bukan sesuatu yang porno, karena itu warisan nenek moyang kita. Karena memang porno itu kan tujuan, semuanya kan tujuan yang membuat. Kita melihat dari tiga buku aja, misalnya satu majalah untuk di Lampu Merah, satu lagi majalah fotografi, satu lagi majalah kedokteran. Semuanya fotonya. Semuanya fotonya. Tujuannya berbeda. Nah, kita harus melihat ke sana. Makanya harus gunakan ini. Kalau kita hanya gunakan mata saja. Mata-mata saja. Betul. Jadi masalah ya. Bisa buta. Tapi kalau tetap gunakan ini, walaupun kita buta, kita bisa merasakan. Itu prosesnya. Iya. Depending on the eyes of the beholder. Beholdernya harus dibagasi. Beholdernya kalau dokter susah dong ya kalau dikategorikan. Kan harus dibagasi. Di bidik sama pahal. Bisa menaruh. Ada poinnya, and you agree to the poinnya kan. Lalu ada buku juga ini, Kembangsa Taman. Ini sebetulnya waktu itu saya galau. Galau kenapa? Darwis Triani galau juga. Jadi ada sebuah proses perubahan. Orang menggunakan sistem digital. Padahal saya paling benci itu. Bagaimana saya mau buat real fotografi, tapi seperti ini. Akhirnya saya mati-matian belajar. Dan ini saya belajar akhirnya. Ini semuanya di The Akrum. Oke. Jadi bukan digital system. Bukan. Nah baru saya bikin buku. Jadi ini betul-betul hasil karya yang tidak di-edit, tidak di-rekayasa, tetapi di-settingnya. Multiple exposure lah ya. Multiple exposure ya. Jadi saya montet model dulu, saya print, saya pilih kembang, terus pakai... Tapi ada ekspresinya muncul kan. Betul. Ya itu yang kalau anak-anak sekarang lebih gampang tinggal melalui komputer dan itu selesai. Itu zaman, itu perubahan zaman. Itu dulu. Jadi kalau ngomongnya apa? Jaman dulu, jaman dulu, jaman dulu. Jaman dulu lah, dapat lagi. Mas Firman, yang terakhir dikerjakan, apa? Di antaranya ya? Tidak, jadi ya banyak, tapi maksudnya umumnya sekarang itu saya memang lebih berusaha menghadirkan gambar-gambar yang dibuat oleh orang. Ya. Karena saya merasa bahwa kita itu akan banyak sekali berubah kalau kita mau belajar atau melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Tadi saya cerita tentang gambar-gambar kita. Dan ini menurut saya misalnya, Mas Darus ini punya ribuan gambar yang kita tidak pernah lihat. Mungkin kalau kita pernah lihat, hidup kita berubah. Ya, jadi mengumpulkan gambar-gambar yang bisa mengubah hidup orang. Jadi berarti kan tidak jauh-jauh dari situ. Saya tadi sudah bilang dan saya masih tetap rasanya sama. Beruntung sekali, Mas Darus datang jauh-jauh dari Solo, Mas Firman menyempatkan waktu, ya kan? Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sukses sekolahnya ya, Mas, ya? Terima kasih. Dari 13 ribu mudah-mudahan bisa jadi 13 juta nanti muridnya. Bagus. Iya dong? Sampai di Air Hayat pun itu sekolah masih ada. Saya mungkin ada rencana buat online ini ya. Online? Kayak belajar fotografi online. Cuma bahasa Indonesia, saya nggak bisa Inggris. Karena hanya untuk, saya, ya untuk lokal aja. Iya, karena saya semua instruksion apa segala macam bahasa Inggris. Betul, betul, betul. Saya sampai sekarang ini kok diudah mengajar ke luar. Paling sering untuk Malaysia, Filipina, Singapura. Gue pernah mau lagi udah. Nggak ada waktu ya, karena di dalam. Nggak ada waktu. Kayaknya kita udah mulai perlu jiwa nasional sih. Mencerdaskan bangsa sendiri. Mencerdaskan bangsa dan berbagi ilmu dan spirit. Kita nggak sih bagi ilmu ke orang lain. Itu ya bagi kebangsa sendirilah. Bener. Jadi, sukses ya, Mas ya. Mas Firman sukses terus. Mas Darwish juga. Ya kan, saya belum dapat kesempatan belajar sih. Baru kesempatan di potret aja. Potret-potret aja udah seneng banget ya kan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita malam ini. Mudah-mudahan Anda dapat memetik pelajaran dari dua orang fotografer handal dari Republik ini. Dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang menonton di seluruh pelosok negeri ini. Saya Irmoh Tabarat mengucapkan terima kasih. Anda telah menonton TVRI. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.